Dua orang pelaku yang biasa mencuri kabel dan lampu penerangan jembatan musim 4 ditangkap saat sedang mengangkut barang curiannya. Satu pelaku ditembak di kakinya sedangkan pelaku lain berhasil kabur dengan melompat dari jembatan. Dua orang pelaku komponan. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Mendapat laporan sering terjadinya pencurian fasilitas jembatan musim 4 seperti kabel dan lampu penerangan jembatan di musim 4. Kini petugas pembergoki pelaku sedang mengangkut barang curiannya yang dipungkus karung. Petugas langsung mengejar kedua pelaku. Satu pelaku MD, warga Jalan Selamat Riyadi, Lorong Seiruju, kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, tersungkur. Setelah petugas menembak kaki pelaku yang hendak melompat dari jembatan musim 4 untuk melarikan diri. Sedangkan pelaku AN berhasil kabur dengan melompat dari jembatan musim 4 dan kabur melalui jauh sungai. Dari pengakuan pelaku dirinya sebelumnya sudah melakukan pencurian kabel dan kini kembali melakukan pencurian laku penerangan jembatan. Sudah dua kali ya? Yang pertama berapa unit? Sama apa? Pertama apa? Kabel. Ini berapa unit? Yang lampu? Uang berapa kamu biasanya? Uang berapa? Kakek apa malingan? Ini rencana yang dijual di mana bang? Bukan. Oh, saya, saya, saya. Kasat reskrim Polres Amos Palembang mengatakan bahwa pihak kepolisian mendapatkan laporan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kota Palembang jika fasilitas jembatan musim 4 sering terjadinya pencurian. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyidikan dan menangkap satu dari dua pelaku. Sebenarnya pelaku ini berdua ya, katanya sempat, ini sama-sama terjun nih, setelah dia ambil lapu hias di jembatan musim 4. Lapu hiasnya itu, pas tertangkap tangan, pas anggota kita yang lewat jembatan, melihat dari jauh juga sudah terlihat. Nah, karena kita buat nyepur sama-sama berdua nih, sudah, 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 ya. Nah, gak semua musim, kita, kita kejar waktu itu, seperti itu juga lakukan, kita akan terlihat dari penyukur, atau orang-orang masih kita amatkan, Alhamdulillah, laporan musim juga dari Dinas sudah laporan laporan. Nah, dan kalau keterangan dari pelakunya banyak nih, dia membawa karungnya banyak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PBTV, Pengabarkan. Terima kasih telah menonton!